Halo selamat siang, saya dengan Arya Kaputri, saya Corporate Marketing Communications Manager PT. Intiwis Internasional. Ya baik kalau di dunia hospitality sendiri, saya sudah berkarir lebih dari 20 tahun, jadi sekitar tahun 2002. Nah sejak itu saya sudah mulai ada di pertama sekali saya di gedang sales di hotel, kemudian setelah itu dua tahun kemudian saya baru masuk ke area public relations juga di hotel, di daerah Jakarta. Di hospitality itu adalah pekerjaan yang paling menarik menurut saya pribadi, karena di hospitality kita bisa bertemu banyak orang pastinya, dan kita juga bisa, especially di Markom, lebih banyak berinovasi, berkreativitas, dan itu menurut saya sangat menarik. Kalau tantangannya yang pasti adalah saya harus terus belajar, karena eranya berbeda, meskipun saya kalau untuk pengalaman yang tadi saya bilang lebih dari 20 tahun, tapi tetap saya harus berkompetisi terus dengan Markom-Markom muda, Markom-Markom milenial, jadi di situ saya juga harus terus belajar, era sekarang apalagi era digital, jadi terus beresplorasi, tidak harus berbeda belajar. Kendalanya yang pasti bagi wanita, terutama yang sudah berkeluarga, pasti adalah waktu, kendala yang nomor satu. Tetapi di sini kita sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai wanita yang berkarir di bidang hospitality terutama, kita harus pinter bagi-bagi waktu, jadi biasanya di weekdays saya pasti full di hotel atau di kantor, tapi kalau weekend sebisa mungkin saya habiskan waktu bersama keluarga, paling itu sih. Yang pasti adalah dunianya, maksudnya kalau hospitality itu kan kita banyak bertemu dengan orang, tidak hanya dengan staff-staff hotel, tapi juga dengan pihak luar. Nah di sini kita juga banyak belajar, banyak mengeksplor karakter mereka, terus kalau di hospitality juga, kita bisa menemukan berbagai macam hal-hal baru yang kita bisa apply, baik di hotel maupun untuk kehidupan pribadi. Iya, kalau pesan dari saya bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia hotel atau hospitality adalah harus percaya diri dan memiliki sikap yang positif atau positive vibes, karena kalau dengan kita punya sikap yang positif, itu otomatis kita juga akan bertemu dengan orang, dengan aura yang positif juga, karena meskipun kita punya pengalaman yang banyak ataupun kita punya rindu yang tinggi, tetapi kalau di dunia hospitality, kita harus benar-benar bersikap yang positif kepada semua orang, terutama untuk teman-teman. Tips and trick-nya sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk menjadi public relations atau marketing communications di hotel, yang paling penting kalau menurut saya adalah passion. Passion itu adalah nomor satu, karena apa? Karena kalau teman-teman nanti terjun di dunia hospitality, itu teman-teman akan betul-betul dituntut mungkin hampir bagian besar waktu ya untuk berada di hotel atau untuk berada di industri itu dan melakukan sesuatu yang mungkin di luar job biasa teman-teman, Nah, kalau memang tidak ada passion di situ, maka nanti kita bekerja juga tidak dengan sepenuh hati, tidak keluar juga dengan sing-share kalau ketemu orang, dan yakinlah kalau teman-teman betul-betul dengan passion, maka nanti hasilnya juga akan mengikuti dan mendapatkan hasil yang kembali. Halo, saya Ari Eka Putri, jangan lupa klik www.womanbees.com for your dairy inspiration. Halo, saya Ari Eka Putri.